Menteri Pertahanan Israel Yoav Galan mengatakan, Perang Gaza akan terus berlanjut sampai para tawanan dibebaskan dan kekuasaan Hamas serta kemampuan militernya dibubarkan. Pernyataan tersebut dilaporkan oleh surat kabar lokal Haaretz ketika ia berbicara dalam sebuah upacara di Gunung Hersel. Galan juga menambahkan bahwa perang akan membentuk kehidupan warga Israel selama beberapa dekade mendatang. PBB telah memperingatkan Israel bahwa serangan yang direncanakan akan semakin melumpuhkan operasi kemanusiaan dan menyebabkan lonjakan kematian warga sipil. Namun, Israel tidak menghiraukan hal tersebut. Mereka justru memaksa penutupan penyeberangan yang menjadi titik-titik bantuan utama. Pada saat yang bersamaan, asap terlihat membumbung tinggi di langit Gaza pada Sedin 13 Mei 2024. Serangan sengit terjadi di Jabalia, Gaza Utara ketika pasukan dan tank-tank dikirim kembali untuk menyerang wilayah tersebut. Serangan darat ini terjadi setelah serangan udara berlangsung selama semalam. Menurut PBB, sedikitnya ada 300 ribu warga Palestina telah melarikan diri dari Rafah ketika Israel memperluas serangannya dan melawan pejuang hamas di kota bagian selatan. Kini Israel telah mengevakuasi sepertiga bagian timur kota tersebut. Mesir mengatakan, mereka akan secara resmi bergabung dengan gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel yang menyatakan Israel melanggar kewajibannya berdasarkan konvensi genosida di jalur Gaza. Sedikitnya 35.034 orang telah terbunuh dan 78.755 lainnya terluka dalam serangan Israel sejak 7 Oktober. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan hamas mencapai 1.139 jiwa dan puluhan orang lainnya masih ditawan. Terima kasih sudah menonton!